Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa anda kembali menyaksikan berita-berita terbaru Jambi 28 TV Saya Muhammad Siddiq Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jambi Menggambarkan Sekoro Kucing Hutan Atau Felis Bengalensis yang dipelihara oleh seorang warga di kawasan Jalan Salam Betriadi, Kelurahan Legok, Kejabatan Danosipin, Kota Jambi Kucing hutan atau kucing kubuk berjenis kelamin betina yang diperkirakan berusia 4 tahun ini Diamankan petugas setelah adanya laporan dari warga dan upaya persuasif oleh pihak BKSDA Jambi pada warga pemelihara satwa langka ini Selain seekor kucing hutan dewasa, petugas BKSDA juga menggambarkan sepasang anaknya yang baru saja dilahirkan 3 hari lalu Langsung dilepas lihat Masuk ke dalam ini, waktu dilihat bubunya itu Kami sebagai petugas itu turun ke sana Setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada yang Satwa di Niswi yang diamankan oleh masyarakat Ada dua anak yang masih baru lahir itu Usianya? Jadi usia anaknya itu kurang lebih 3 harian Jenis kelaminnya Pak? Jadi jenis kelaminnya itu dari dua ekor itu satu jantan, satu betina Kalau perkiraan kita masih ada jenis lain, individu lain di daerah sana Karena untuk sekarang ini, saat ini sudah banyak jenis-jenis satwa yang untuk kucing hutan ini ditemukan di daerah perkampungan Apalagi di daerah-daerah yang masih ada semak ulutarnya Rencananya, kucing langka Jadi sita petugas akan dilepas di arka di kawasan hutan lindung di Kabupaten Tanjung Cabung Timur Tim Liputan, Jambi 28 TV Anda dapat menyaksikan berita-berita terbaru melalui situs kami, jambi28.tv Saya Muhammad Siddiq, sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!